Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ayuni Pospita Sari Dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Yang diampu oleh Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang nutrisi mineral Pada video part 2 ini kita akan melanjutkan materi tentang nutrisi mineral Di antaranya transport aktif dan pasif Serta fungsi mineral dan gejala dari defisiensi nutrien Materi selanjutnya yaitu proses transport aktif dan pasif Yang pertama proses transport aktif Transport aktif adalah gerakan zat terlarut Melawan landayan konsentrasi Dan membutuhkan pelepasan energi Yang biasanya disebut dengan ATP Transport aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua mekanisme Berikut ini Yang pertama protein transport dalam memberan plasma Memindahkan zat terlarut seperti ion-ion kecil Seperti Na+, K+, Cl- dan H+, asam amino dan monosakarida Dan yang kedua yaitu vesikula atau badan-badan lain dalam sitoplasma Memindahkan molekul-molekul makro atau vertikal-vertikal besar melalui memberan plasma Jenis-jenis transport vesikula meliputi Transport eksocytosis dan endocytosis Eksocytosis mengambarkan proses vesikula bergabung dengan memberan plasma Dan melepaskan isinya ke bagian luar sel Sedangkan endocytosis mengembarkan penangkapan zat di luar sel Ketika memberan plasma bergabung untuk menelannya Ada tiga macam endocytosis Yaitu phagocytosis, finocytosis, dan endocytosis Yang diperantai oleh reseptor Phagocytosis atau sel makan Terjadi ketika material yang tidak bisa larut memasuki sel Phagocytosis atau sel minum Terjadi ketika memberan sel membentuk ke dalam membentuk terongan Yang memungkinkan zat terlalu memasuki sel Dan endocytosis yang diperantai oleh reseptor Terjadi ketika molekul tertentu di dalam cairan sekitaran sel Terikat pada reseptor tertentu di dalam memberan plasma Yang kedua, proses transport pasif Proses transport pasif mengambarkan pergerakan zat menuruni landayan konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi Jenis transport pasif yaitu ada aliran besar atau buko Adalah pergerakan kolektif zat ke arah yang sama Sebagai tanggapan terhadap suatu gaya seperti tekanas Yang selanjutnya ada difusi desiderhana atau difusi Adalah pergerakan bersih zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah bang berkonsentrasi rendah Dengan atau tanpa melalui memberan semipermeabal Yang ketiga ada osmosis adalah difusi molekul air yang melewati memberan permeabal atau selektif permeabal Selanjutnya ada dialisis adalah difusi zat terlarut melalui memberan permeabal selektif Dan yang terakhir yaitu Difusi dipermudah adalah difusi zat terlarut melalui protein seluruh dalam memberan plasma Materi terakhir kita yaitu tentang fungsi mineral dan gejala difisiensi nutrien Yang pertama fungsi mineral Mineral dapat melakukan tiga fungsi bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Yaitu fungsi elektrokimia, struktur, dan katalis Peranan elektrokimia meliputi proses menyeimbangkan konsentrasi ion, stabilisasi makromolekul, stabilisasi klorida, dan netralisasi muatan Peran struktur dilakukan oleh mineral dalam keterlibatannya pada struktur kimia molekul biologi Atau fungsi dalam membentuk polimer struktur, misalnya kalsium dalam peking Dan yang terakhir yaitu fungsinya sebagai katalis Mineral terlibat pada bagian aktif atau active site Sebuah enzim Mineral-mineral yang termasuk di dalam kelompok unsur makrom atau makronutrien Memiliki ketiga peranan tersebut Sedangkan kelompok unsur makrom atau mikronutrien hanya memiliki fungsi katalis Yang kedua, difisiensi nutrien Defisiensi nutrien adalah menurunnya konsentrasi atau ketersediaan nutrien yang ditunjukkan dengan gejala visual yang spesifik yang dapat mengidentifikasi peran khusus nutrien pada metabolisme atau fisiologi tumbuhan Gejala umum defisiensi nutrien yang pertama, pertumbuhan lambat atau kerdil Yaitu gejala defisiensi terhadap suatu elemen atau lebih Yang kedua, yaitu klorosis Adalah klorosis antara tulang daun Yaitu perubahan warna menjadi ungu atau merah Karena tingkat antosianin abnormal yang umumnya terakumulasi oleh kondisi stres Selanjutnya, necrosis adalah kematian jaringan yang didahului dengan munculnya warna coklat Dan banyak lagi gejala lainnya seperti kualitas kucuk, bunga, atau buah menurun Perkembangan akar menurun atau daun berbentuk abnormal Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton Semoga videonya bermanfaat Saya Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah, bye-bye